Halo, selamat pagi Ibu Pagi Maksud ini Semua omong ini Ibu Ibu Ya, Mak Baru-baru ini kami layani Masyarakat Ada yang omong Dok bilang, kenapa ini Bulan berasnya mahal Begini Beras mahal? Iya, Dok kan bilang Kan kami kasih ini Beras yang ambil saja ini Beras 15 kilo Dengan telur 8 Apa yang bilang mahal begitu? Ini orang Dari naid Orang siapa, Dok? Masyarakat dari naid Oh, saya pikir PKH, Dok Mahal, Mak, mahal bagaimana? Dok bilang kan 12 ribu memang, Dok Ibu Kalau ini, kalau di pasar sekarang kan 10 ribu, Dok omong-omong Oh, itu beras kan Kualitasnya beda ya, Mak Iya, maksud Iya Kan yang kemarin Yang kasih di mama dong Harga berapa itu beras itu? Ibu kasih di kami Dengan 13 Tau, Ibu Iya Tau menar 13 ribu Yang karung kecil itu, Tok Iya, Ibu Iya, memang itu dia premium Ada tulis yang premium Lalu yang sekarang 10 ribu limeratus Mama dong jual pakai 11 ribu limeratus Hanya diuntung hanya seribu saja Tidak ada yang mahal Kisah itu masyarakat, Dong Mendapat bantuan jangan terlalu kritik orang Banyak-banyak orang yang ini Antri di belasan Kami ini tidak pernah ambil ini Nisa kerja kerja di aturan Bukan hanya diurut saja Kalau mama, kalau kita mau hitung Mau dekat, jauh dekat Jauh dekat Kita bisa omong harga lain, mama Kita mau omong tentang Angkutan ini harga lain Kalau mau jauh dari rinhat Dengan ini Betun sini Kalau dalam betun sini Harga sama Dengan rinhat harga sama Pihak keaman Sampai kadang omong Kok ibu dong tidak rugi Kalau antar sampai di rinhat sana Ibu pukang angkutan dong Sampai ini Sebenarnya saya kerjain Saya tahu bahwa Angkutan biar Kasih sama dengan ini Betun punya Intinya kan Beras harga sama dengan yang Bulut bilang Iya maksud kita Seperti itu ibu Tidak Kalau kita mau omong Harga beras itu Harga beras ini Bukan hanya mama saja Semua omong Tapi dong tidak tahu Kalau besok lusa Beras semua semura Ini kan kebetulan Kan orang panen Kebetulan orang panen Jadi orang omong Belum murah-murah Tapi kalau giliran sampai Ini program kan Bukan hanya panen saja Buat orang jual Orang ini Ini kan sampai Tidak panen Ini kan sampai Harga yang beras Semarap apapun Juga dia tetap harga sama Makanya kita Pakai harga yang bagaimana Itu Mungkin dia hanya naik 10.200 Naikin 10.500 Itu saja Tidak pernah naik Sampai 11.000 Kecuali yang Ada kemasan Yang kemaningan Maksud saya omongin Kecuali yang bersama Karena kan Ada masyarakat yang Ini tuh Iya Kalau masyarakat Masyarakat kayak gitu Suruh komplain ke dina sosial Karena ini kita kerja Kerja semua Dari ini Satu dina juga tahu Iya ibu Dari agen semua juga tahu Iya ibu Jadi selalu kerja Maksudnya mau buat apa Intinya begini Intinya Kita pengusaha lancar Kami pengprogram juga lancar Lalu masyarakat Amin terus Amin dan muka Kirim ke saya Supaya Saya tahu bahwa itu Masyarakat Kita bisa kasih orang lain Karena masyarakat Banyak yang antri Masyarakat bodoh Saja yang kita usaha Usaha dia mau dapat Ini bantuan Masa dia mau Komplir kita terus Komplir kita Emang kita ini Masih ada orang lain Orang banyak yang antri Keluar sana Dan kadang itu Ada pihak ketiga Iya kan Mereka datang Ini tuh Kami kasih begitu Yang bilang Ah kok ini bulan begini Oh ini bulan Kan bulan Bulan kemarin Begitu tuh Kami kan Bulan begitu Bulan yang ini bulan Karena itu beras Semangkan 10 kilo Eh 15 kilo Terus Ya Diberah juga Lain dengan harga Di pasaran Kualitasnya beda Suruh dorong Gak bedakan Berasnya Bukan bedakan Harganya Diberakan surat Ada 10 kilo Berarti ini Saja Ibu Bukan Ambil beras Yang 9 ribuan Yang hanya 8 ribu 9 ribu Kasi 12 ribu Itu Kita Kita ini Kalau besok-besok Ada Pemeriksaan apa Itu Kita tidak pernah Ini Karena Bulog dari Bulog ke sini Ini kan Perlu Dipuangkutan Orang harus Bayar Iya Iya Jadi mama Tidak usah sibuk Mama tidak usah ini Kalau banyak masyarakat Yang komen Suruh datang di dunia sosial Atau pas kami turun Untuk Evaluasi 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 Bulan Yang tanggal-tanggal Berapa hari lagi Kami turun Sosialisasi Suruh dorong Tolong tanya kami Dan suruh Supaya yang orang Yang kompleen banyak Itu Kompleen di dunia sosial Bilang sama Mama dorong Kami ini Kasikan suhu uang Kami beli beras Baru kasih ke pak Atau ibu mereka Bukan kami ambil gratis Jadi kalau mau kompleen Kompleen di dunia sosial Karena kami hanya tahu Bahwa Oh ini ayam Ini beras Ini turun Berkasih ke kamu Dan kamu Beli dengan harga Pasaran Harga di atas pasar Karena sekarang Memang beras murah Mama Beras murah Tapi kita Tidak bisa ambil Dari beras yang Lain-lain Karena sekarang Kita Pertimbangkan Untuk Bulan-bulan Yang pas Beras tidak ada Ini beras murah Ini yang bulan ini Satu-dua bulan saja Setelah itu Kita setengah mati Nanti Kalau kita Sengkerja dengan Bulut Kayak mau ambil Beras sebanyak 139 ribu ton Ini dimana Ini kita Masih meningan Di kebupatan lain Itu di Pemeras Yang harga Yang jelek-jelek punya Yang kupang Pesaja itu Stok kasih di KPE Kasih di Agen Itu 11.500 Agen Kasih di KPN Ini 12.000 Untung 500 rupiah Hanya melangkah saja Kita perkahankan Karena kita Kita kasih tahu Bahwa Depu Akses Jalan Nersisa Terus Pengantaran Angkutan Kesan Jadi kita Tidak tahu Kalau di Agendong Untung Sampai Kalau Satu KPN Sampai 20-an Kalau di Daerah lain Untung 10.000 Minimal 15.000 Sampai Yang kita Punya Iya Jadi saya Hanya Harap Ke Mama Untuk Kalau Orang Yang Mau Komplen Suruh Datang Ke Dini Sosial Itu Saja Kalau Untuk Komplen Dari Masyarakat Dari Sihak Aman Atas Segala Badan Kami Sudah Informasikan Intinya Berasnya Layak Dikonsumsi Itu Saja Karena Kita Mau Pikir Juga Banyak Masyarakat Banyak Juga Agen Yang Mau Jadi Ini Mau Layani Masyarakat Kalau Kita Mau Pikir Ini Saja Buat Apa Juga Begitu Sama Saya Ada Makan Ada Makan Bubur Ini Makasih Banyak Ibu Kalau Ada Pagi Pagi Tidak 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 Tidak